Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan ku Asnal Masyawi Pada video edisi tutorial Microsoft Word kali ini Aku akan berbagi tips dan trik Cara untuk membuat penomoran halaman yang berbeda Pada skripsi ataupun karya ilmiah Jadi biasanya pada skripsi maupun karya ilmiah Untuk penomorannya pada kata pengantar, datar isi Itu menggunakan angka romawi Sedangkan pada bab itu menggunakan angka biasa atau angka latin Yang mana pada bab awal itu angkanya di bawah Sedangkan pada selain bab itu di pojok kanan atas Lalu bagaimana cara untuk membuatnya? Langsung saja kita menuju ke tutorialnya Di sini aku sudah menyiapkan file skripsi Di sini bisa kita lihat Kita langsung saja menuju ke halaman yang kedua Untuk halaman yang pertama pada cover kita abaikan terlebih dahulu Pada halaman yang kedua di sini kita bisa Kursor kita arahkan kepada kiri atas sebelum halaman Lalu kita menuju ke layout Nah di layout ini kita pilih break Lalu kita pilih next pack Oke setelah itu kita coba lihat di headernya Kita klik dua kali Pada kursornya kita arahkan di atas ya Nah seperti ini Di sini kita bisa lihat Untuk covernya Seksyen 1 Sedangkan halaman persetujuannya Seksyen 2 Sampai ke bawah ini seksyen 2 semua Selanjutnya kita bisa untuk atur Di sini Untuk different first packnya Kita non-aktifkan saja Link to previousnya Juga kita non-aktifkan Nah untuk settingan lainnya Biarkan saja seperti ini Selanjutnya kita menuju ke footer Kita klik go to footer Di sini ada angkanya Kita hilangkan dulu angkanya Di footer ini Sama kita Hilangkan checklist pada Different first packnya Lalu link to previousnya Juga kita hilangkan Kalau sudah selesai Langsung saja kita ke bawah Di sini untuk halaman pengesahan Dan lain sebagainya ini Tidak perlu kita setting Biarkan saja Kita langsung menuju ke bab 1 Nah di bab 1 ini sama Kita klik Kursornya Sebelum kata bab Nah Lalu kita menuju ke layout Kita klik Break Next pack Lalu kita Coba atur Headernya Klik 2 kali Nah di sini Kita bisa Nonaktifkan link to previousnya Dan kita checklist Different first packnya Supaya apa? Supaya nomernya Pada bab 1 ini Pada awal bab Bisa di bawah Sedangkan pada Selanjutnya Halaman selanjutnya itu Nomernya pada kanan atas Disini sudah Section 3 ya Tadi sama Untuk footernya Juga kita Aturnya juga sama Link to previousnya Kita hilangkan juga Oke Kalau sudah Kita close Kita menuju Ke bab 2 Di bab 2 Sama Kita klik Kursornya Pada bagian kiri atas Lalu Kita menuju ke layout Kita pilih Break Next pack Untuk headernya Kita lihat Nah di sini Settingannya Link to previousnya Kita aktifkan Supaya mengikuti Format penomoran Pada bab 1 Dan untuk Different prospectnya Kita checklist Sama Dan yang lain Sama juga Seperti ini Go to footer Sudah sama ya Kita langsung ke bab 3 Di bab 3 juga sama Kita menuju ke layout Break Next pack Lalu Header footernya Kita coba cek Sudah biarkan seperti ini Link to previousnya aktif Different prospectnya aktif Kita ke bab selanjutnya Oke sudah Habis Untuk bab 4 Dan juga bab 5 Juga sama ya Di pengaturannya Seperti bab 123 Dan untuk daftar pustakanya Di sini kita bisa klik Pada kiri atas Lalu kita menuju ke layout Kita klik-klik Next pack Kita lihat Header Header nya Di header nya ini Kita Hilangkan link to previousnya Lalu non-aktifkan juga Different prospectnya Oke Seperti ini ya Footer nya sedua sama Kita hilangkan Link to previousnya Different prospectnya Juga dihilangkan checklistnya Oke sudah selesai Sekarang Kita tinggal memberikan Penomoran Sudah ada Berapa section tadi Sudah ada 6 section ya Kita membuat Nomor nya Untuk pembuatan nomor Kita bisa klik Footer nya di sini Nah di footer ini Kita bisa menuju Ke pack number Lalu klik Bottom of pack Dan pilih Line number 2 Oke Di sini nomor nya Menggunakan nomor Biasa Atau nomor latin ya Kita ubah menjadi nomor Romawi Angka Romawi Caranya kita block dulu Lalu kita menuju ke Pack number Kita menuju ke Format pack number Di format pack number ini Format nya kita ubah Menjadi romawi Yang ini Kita klik Oke Dan Bisa dilihat Secara otomatis Untuk cover nya Tidak ada nomor nya Dan di sini Halaman persetujuannya Nomor nya Romawi Sampai ke bawah Ini bisa dilihat Oke selanjutnya Kita memberikan penomoran Pada Bab Untuk bab 1 Penomorannya Sama Kita klik Yang Footer Lalu kita menuju Ke pack number Pilih Bottom of pack Lalu Pilih Line number 2 Karena di sini Mulainya itu Halaman 10 Kita Rubah menjadi Halaman 1 Caranya Kita block dulu Nomor nya Menuju ke pack number Format Lalu kita Rubah dari Continue From preview section Kita rubah menjadi Start at Kita rubah menjadi Satu Dan Seperti ini Sudah jadi Nah Tapi di sini Nomor di sini Halaman selanjutnya Selain Bab itu Di bawah Kita rubah menjadi Di kanan atas Caranya Kita Hapus terlebih dahulu Nomor nya Kita menuju ke Footer nya Header nya Maaf Di header ini Kita bisa Masukkan Di pack number Pilih Top of pack Lalu pilih Line Number 3 Dan Sudah jadi Sini bisa kita lihat Untuk Debug Nomor nya di bawah Dan untuk Si Selain bab Nomor nya di atas Kita coba lihat Di Bab 2 Nah Bab 2 juga sama Format nya Mengikuti Bab 1 Dan juga Di bab Selanjutnya Juga sama Seperti ini Bisa dilihat Kita cek semua Nah Untuk data pustaka Kita bisa beri juga Nomor halaman nya Di pack number Lalu Klik Bottom of pack Pilih yang Play number 2 Oke Sudah jadi Sangat mudah sekali Sekian video tutorial Dari ku Tentang cara Untuk pemberian Nomor Yang berbeda Pada skripsi Ataupun karya ini Semoga video ini Dapat bermanfaat Jangan lupa Klik Like Comment Dan subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa